Hai sejarah kontroversial tradisi minghun atau pernikahan hantu di Cina dalam tradisi Tionghoa pernikahan hantu atau minghun adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua belah pihak sudah meninggal tradisi yang dipraktikkan selama 3000 tahun ini bertujuan untuk memastikan orang yang sudah meninggal namun belum menikah menjadi tidak sendirian di akhirat awalnya pernikahan minghun hanya dilakukan pada sepasang orang yang sudah meninggal tetapi belakangan ini tradisi minghun melibatkan pasangan pengantin dimana salah satunya masih hidup jadi ia harus menikahi Maya sejak YouTube menjadi kurang ramah dengan beberapa topik sejarah yang saya angkat maka saya akan menggunakan istilah Maya untuk menyebut kata berikut jadi dalam pernikahan hantu antara dua orang yang sudah meninggal keluarga pengantin wanita menuntut mahar yang meliputi perhiasan pelayan dan rumah mewah tetapi semuanya dalam bentuk kertas upeti upacara pernikahan biasanya akan melibatkan pelakat pemakaman pengantin dan jamuan makan bagian terpenting dari tradisi minghun adalah menggali sisa kerangka pengantin wanita dan memasukkannya ke dalam makam pengantin pria kriminalitas pencurian Maya wanita akibat tradisi minghun selama bertahun-tahun ada laporan pencurian makam untuk memenuhi permintaan jenazah wanita sebagai pengantin hantu polisi di barat laut China telah mendakwa seorang pria karena dia telah mengambil nyawa dua wanita penyandang disabilitas dan akan menjual Maya mereka sebagai pengantin pernikahan hantu pada bulan April polisi di Provinsi Shansi kembali berurusan dengan kasus pencurian Maya oleh tiga pria yang ditahan setelah Maya seorang wanita di temukan di dalam kendaraan mereka oleh polisi lalu lintas modus pria berinisial ma tersebut diduga berjanji kepada para wanita bahwa dia akan menemukan mereka pengantin pria tetapi dia malah mengakhiri hidup para wanita itu sehingga dia bisa menjual Maya mereka penyelidikan ini akhirnya membawa polisi pada induk jaringan pasar gelap Maya wanita untuk dijadikan pengantin hantu di Provinsi Shandong dan Shansi pada tahun 2015 dilaporkan bahwa 14 Maya wanita dicuri di suatu desa di Provinsi Shansi penduduk desa mengatakan jika para pencuri makam mengambil Maya wanita itu untuk mendapatkan uang bahkan mereka juga mengambil Maya wanita tua yang sudah menikah untuk dijual pada tahun 2019 beberapa kuburan di Provinsi Henan menggunakan kamera CCTV dan peti mati beton untuk mencegah pencurian menurut Huang Jingjun kepala Departemen China di Shanghai University yang melakukan studi lapangan tentang pernikahan hantu di Shansi antara tahun 2008 dan 2010 mengungkapkan jika harga Maya atau kerangka seorang wanita telah meningkat secara tajam menurut Huang Maya pengantin hantu dihargai sekitar 50.000 hingga 100.000 Yuan atau sekitar 64 juta sampai 117 juta rupiah bahkan harga fantastis Maya wanita bisa mencapai 223 juta rupiah tergantung pada faktor-faktor seperti usia dan penampilan fisik almarhum latar belakang sosial ekonominya sebelum kematian serta kesegaran Maya itu sendiri jadi Maya yang baru saja meninggal akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi daripada Maya yang sudah tinggal kerangka saja diduga setelah melangsungkan pernikahan hantu antar pasangan tersebut keluarga mereka akan menguburkan kembali Maya wanita disamping suami barunya artikel surat kabar lebih lanjut memperingatkan bahwa sementara negara memperlakukan Minghun sebagai tahayul usang dan tidak berbahaya kasus pencurian Maya hanya mendapat hukuman selama tiga tahun penjara menurut kalian apakah hukuman ini sudah pantas jadi silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar berdasarkan hasil sensus tahun 2014 menunjukkan adanya angka rasio jenis kelamin yang signifikan di Cina sekitar 116 laki-laki meninggal untuk setiap 100 anak perempuan yang meninggal jadi jika dihitung kasar terdapat kekurangan 6 jenazah perempuan untuk 100 Maya laki-laki pada tanggal 30 Oktober 2014 China Morning Post melaporkan berita jika polisi di Provinsi Shandong menangkap 11 orang yang telah mencuri Maya perempuan dan menjual Maya tersebut untuk pernikahan hantu sebelumnya pada bulan Maret tahun itu para tersangka telah menggali Maya seorang wanita yang berusia tiga bulan dia lalu menjualnya kepada seorang tengkulak dalam sebuah kasus pada akhir 2016 seorang wanita dengan kekurangan fisik nyaris lolos dari penguburan paksa oleh orang yang tidak bertanggung jawab para korban wanita dengan kekurangan fisik ini kemungkinan besar dipilih secara khusus karena mereka memiliki lebih sedikit perlawanan dan mudah dikontrol meski penjualan Maya dilarang secara tegas oleh pemerintah pada tahun 2006 tetapi itu tidak menghentikan pencurian Maya berhenti jadi apakah motif dan tujuan dari tradisi Minghun ini bagaimana pernikahan antar sesama hantu atau antara hantu dan manusia yang masih hidup bisa dilakukan mengapa orang-orang tradisional Tiongkok rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk membeli Maya berikut adalah sejarah lengkap tradisi Minghun yang kontroversial sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia tujuan dan motif tradisi Minghun sejak zaman kuno orang Cina secara luas menerima gagasan tentang kehidupan setelah kematian di alam baka dalam kosmologi tradisional Tiongkok baik wilayah dunia wikita maupun alam akhirat dianggap memiliki struktur sosial yang sama sama seperti Cina mereka juga dianggap memiliki kaisar rakyat pengemis alam dewa dan leluhurnya dengan demikian alam akhirat juga diakini memiliki sistem pemerintahan sistem mata uang dan struktur sosial yang sama seperti di Cina sekarang tidak mengherankan jika masyarakat menganggap jiwa orang yang sudah meninggal masih memiliki kebutuhan sosial termasuk kebutuhan untuk menikah seseorang yang meninggal dalam keadaan belum menikah dapat menimbulkan masalah bagi kerabatnya yang masih hidup di masa lalu jika seorang pria meninggal tanpa keturunan keluarganya dapat menemukan dia pengantin hantu wanita kemudian mengadopsi ahli waris secara anumerta dimana anak itu akan diberikan nama keluarga yang sama untuk memperpanjang garis keturunan keluarga pria ada anggapan bahwa anak-anak yang lebih tua harus menikah sebelum adik mereka jadi sebuah keluarga akan mengatur pernikahan hantu untuk putra sulungnya yang meninggal sebelum sempat menikah sehingga adik-adiknya bisa menikah pernikahan arwah seringkali diadakan atas permintaan arwah orang yang meninggal ketika dia di alam akhirat dikatakan jika dia akan merasa sedih karena hanya dia yang tidak memiliki pasangan biasanya arwah orang yang sudah meninggal akan muncul di mimpi anggota keluarga untuk meminta pasangan banyak orang Tionghoa percaya jika kemalangan akan menimpa mereka saat keinginan orang yang sudah meninggal tidak dapat dipenuhi sehingga mereka memilih menyelenggarakan pernikahan hantu sebagai sarana guna menenangkan arwah orang yang sudah meninggal ideologi dasar dibalik pernikahan hantu adalah bahwa almarhum melanjutkan kehidupan mereka di akhirat jadi jika seseorang yang tidak menikah ketika mereka masih hidup mereka masih perlu menikah setelah kematian mereka di alam baka hak istimewa laki-laki untuk memiliki istri lagi setelah istri hantu seorang wanita biasanya menikah untuk berkontribusi pada garis keturunan suaminya dia tidak punya hak untuk diabadikan sebagai leluhur di altar keluarga kelahirannya jika seorang wanita meninggal tanpa menikah tidak ada yang akan menawarkan apapun untuk menenangkan jiwanya yang terabaikan atau tidak puas beberapa orang Cina percaya bahwa menempatkan tablet roh dari seorang putri yang belum menikah di altar leluhur hanya akan memicu kemarahan leluhur lain dan dianggap mengundang bencana pernikahan hantu juga bisa terjadi dimana hanya satu pasangan yang meninggal di Cina seorang gadis yang sangat mencintai tunangannya bisa melanjutkan pernikahan mereka yang sudah direncanakan meskipun kekasihnya telah meninggal atau seorang pria bisa mengambil istri hantu guna memenuhi sumpahnya untuk menikahi tunangannya yang sudah meninggal mengingat laki-laki memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keturunan pernikahan pertamanya dengan istri hantu yang sudah meninggal ini tidak bisa menghentikannya untuk menikah lagi berdasarkan hal ini terlepas dari reputasi Minghun yang cukup mengerikan intinya Minghun merupakan praktik kepedulian dan manusiawi yang bertujuan untuk memberikan kelegaan jiwa kepada arwah yang delisah Menurut Huang Jingjun salah satu orang yang ia wawancarai melaporkan tentang pernikahan yang diselenggarakan untuk ayahnya pada tahun 2015 sebagai wujud bakti seorang anak Sang ayah bekerja sebagai guru sekolah menengah dan dia telah menceraikan istrinya ketika dia meninggal pada usia 72 tahun pengantin hantunya adalah seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang diduga merupakan Maya hasil jurian ibu rumah tangga tersebut tidak pernah sekolah dan meninggal karena sakit anaknya telah lama ingin mencari istri baru untuk mendiang ayahnya jadi teman sekelasnya membantunya melalui pihak ketiga dengan bayaran sebesar 70 ribu yuan saat prosesi interview dia berkata ayahku berprofesi sebagai guru dan memiliki hubungan yang buruk dengan ibuku setelah mereka bercerai 20 tahun yang lalu ayahku kembali sesekali sebelum meninggalkan ibuku untuk selamanya dia mempertahankan kontak denganku sebagai anaknya tetapi aku adalah anak nakal yang tidak berbakti aku tidak merawat ayahku dengan baik sebelum kematiannya aku kira minghun ini adalah cara terbaik bagiku untuk berusaha memenuhi tugas berbaktiku kepada ayah meski aku harus menghabiskan banyak uang untuk membeli Maya tersebut jadi memangnya kenapa jika aku benar-benar membeli Maya curian aku tidak perlu tahu dari mana asal Maya ibu rumah tanggal tersebut jika aku bisa memberi ayahku yang sudah meninggal dengan seorang istri hantu maka aku adalah anak yang baik di mata masyarakat itu saja yang terpenting prosesi pernikahan hantu prosesi pernikahan ini sangat tergantung pada adat setempat ritual ini berlangsung baik di rumah pengantin pria atau di kuil akan ada pesta dan orang yang sudah meninggal dapat diwakili dalam berbagai bentuk seperti tablet roh bertuliskan namanya ayam jantan putih patung bambu dan kertas yang akan dibakar sebagai persembahan pemakaman seorang informan dari penelitian Huang Jinjun memiliki seorang adik perempuan yang meninggal karena kanker pada tahun 2010 ketika dia berusia 16 tahun hanya dua hari setelah kematian si gadis orang tua dari desa tetangga datang untuk mencari pengantin perempuan hantu guna dinikahkan dengan putra mereka yang baru saja meninggal dalam kecelakaan mobil dimana saat itu dia masih berusia 20 tahun mengetahui bahwa anak perempuan tersebut tidak dapat dikuburkan di samping leluhur dan takut tubuhnya akan dicuri informan tersebut menyetujui pernikahan yang diajukan keluarga mempelai pria memberinya mahar simbolis sebesar 4.000 yuan atau 89 juta rupiah dan prosesi pernikahan hantu dan pestanya dilaksanakan tiga hari kemudian seluruh ritual Minghun hanya membutuhkan satu hari untuk diselesaikan informan dan kerabatnya mengantarkan mempelai wanita dalam peti mati yang dibalut kain merah bersama keluarga mempelai pria mereka merayakannya dengan pesta pernikahan setelah acara makan mereka menunggu lebih dari satu jam sebelum mereka disuruh pergi untuk menangis di pemakaman pernikahan ini lebih sederhana dari pernikahan biasa tidak perlu ada lamaran resmi memeriksa tanggal lahir yang cocok dan pengiriman kekayaan pengantin mempelai pria menyiapkan semua hal untuk pernikahan dan pemakaman keluarga pengantin wanita hanya membawa beberapa pakaian untuk dibakar di pemakaman pernikahan hantu memiliki status sosial seperti pernikahan normal pada umumnya dimana pernikahan ini juga menghubungkan dua garis keturunan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan keluarga serta status sosial menurut kalian apakah tradisi pernikahan Minghun ini sudah mencerminkan bentuk empati jika iya pantaskah tradisi Minghun terus dilakukan di negara Cina yang sudah modern tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya